Kedak Sinten yang sebenarnya dikhawatirkan adalah takutnya dia takut sama kurungan ya Jadi kita emang latihan dulu Mona masuk kurungan supaya dia gak nangis masuk kurungan jadi sampe Oke Bagaimana persiapan bapak kita ini? Bukan lagi kaya Kedak Sinten ya Jadi alhamdulillah di usia Mona ketujuh bulan insya Allah kita mau mengadakan kedak Sinten Nanti akan diadakan live insya Allah di Salah Susunit TV Dan insya Allah alhamdulillah keluarga dari Aceh udah berkumpul Keluarga dari aku juga udah ada Uma, Mbak Sinti insya Allah semuanya hadir Insya Allah kalau gak ada doain ya semuanya Tapi untuk perkembangan Mona sendiri gimana sih Cis? Alhamdulillah dia udah bisa salto Lucu dia, dia masuk sekolah langsung dijadiin salto sama gurunya Jadi lucu-lucuan aja sih Karena melatih motorik juga, sensorinya juga Jadi memang ada beberapa gerakan yang dilewatkan Lucu-lucuan sih Untuk siapa nakikannya ada kesulitan atau tantangan gitu? Kedak Sinten yang sebenernya dikhawatirkan adalah Takutnya dia takut sama kurungan ya Jadi kita emang latihan dulu mana masuk kurungan Supaya dia gak nangis masuk kurungan Jadi sampe hari ini pun aku masih ngelatih dia masuk kurungan gitu-gitu sih Karena dia kan memang anaknya kesana kemari Jadi takutnya pas dikurung takutnya dikabur Jadi ditahan dulu, tahan-tahan latihan Jadi secara hakikat ini memang disiapkan diri lama? Tentas Sinten ini dari mana sih? Dari Jawa Karena papa aku dari Brebes, ibuku Palembang, suamiku Aceh Jadi kita ambil salah satunya dari papa aku dari Brebes Karena prosesinya itu sudah dipelajari? Udah, udah Karena memang turun-temurun juga Dulu juga waktu aku bayi juga digituin juga Turun tanah juga Jadi memang karena turun-temurun Jadi sekarang turun-temurun Selama lagi latihan ini muananya gimana sih, Kai Cis? Siapa yang banyak? Aku, aku, aku Muananya gimana pas lagi latihan, apa susah banget? Waktu lagi latihan pertama memang dia agak sedikit kagok Karena dia takut sama benda-benda baru, hal-hal baru gitu Cuman percaya kita bisa karena terbiasa jadi dilatih Sebenernya buat lucu-lucuan aja gitu aja Gw sempet pelatih gitu-gitu ya? Enggak kan ibunya gitu sih Tapi karena nanti acaranya sakral banget Jadi memang aku berharapnya semoga acaranya lancar Karena memang ini adat istiadat itu kental banget Jadi semoga lancar Mengundang teman-teman itu selanjutnya sih Siapa yang datang nanti bakal diundang? Ada kita undang juga beberapa teman-teman juga Nanti lihat aja siapa yang datang Karena memang beberapa juga ada yang berhalangan hadir Karena kan weekend juga ya, kita gak mau ganggu Waktu libur bersama keluarga teman-teman yang lain Tapi saya jawabnya, rencana bisa datang ya, Kai Cis? Kenapa? Saya jawabnya, rencana bisa datang ya, Kai Cis? Rencananya datang, ini umat-umat, umat gitu Terus ini untuk parenting sendiri, kamu ada referensi gak sih Cis? Untuk parenting asal? Aku sih merawat Mona tiap hari refreshing ya Karena merawat Mona sama dengan olahraga Aku mau sholat Jumat supir aku Satu lagi ini banyak komentar-komentar kayak miring soal Ya, terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar Insya Allah semua dijaga oleh Allah supir Oke, makasih Sholat Jumat dulu ya, makasih banyak Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!